Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel update artis Alhamdulillah kabar bahagia Farel membawa lagu Ojo dibanding ke Saat HUT Kemerdekaan RI di 77 Mendapat hadiah spesial dari beberapa pejabat dan juga Presiden Jokowi Apa saja kah hadiah tersebut? Benarkah Farel mendapatkan hadiah rumah? Yuk simak beritanya Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa pastikan jari anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Nama Farel Prayoga kini dikenal masyarakat usai viral menyanyikan lagu Ojo dibanding ke di upacara HUT ke-77 RI Sebelum terkenal Farel mengatakan dia pernah mengamen di pasar hingga di kampung-kampung Namun setelah penampilannya berhasil memukau penonton di upacara HUT Kemerdekaan RI kemarin Farel Prayoga kabarnya mendapatkan hadiah yang nilainya fantastis dari Presiden Jokowi dan juga Menteri BUMN Erick Thohir Melansir dari berbagai sumber berita kabarnya Farel Prayoga mendapatkan sebuah rumah setelah Presiden Jokowi mengetahui kondisi rumah Farel di kampungnya Tak main-main kabarnya rumah tersebut berada di kawasan elit Kabupaten Banyuwangi Namun setelah ditelusuri kabar tersebut tidaklah benar Tetapi Farel Prayoga mendapatkan sepeda dari Presiden Jokowi ketika berada di Istana Negara Sedangkan dari Menteri BUMN Farel mendapatkan hadiah berupa biasiswa pendidikan Terus mau gak dikasih biasiswa tanya Erick ketika berbincang dengan Farel Mau banget sambut Farel Farel pun mengajak seluruh masyarakat untuk jangan menyerah terhadap keadaan Jangan sampai menyerah ya Kita meskipun ada ujiannya Kita masih ada jalannya Terus berjuang Oke? Kata Farel Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!